Selamat malam Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk pendengaran dan juga kasih imbangan adek Mungkin pemeriksaannya terasa sedikit kurang nyaman, namun saya akan melakukannya seprofesional mungkin Kemudian pemeriksaan ini kita lakukan untuk mengetahui penyebab dari bijalah yang adek rasakan Apakah adek bersedia? Selanjutnya saya akan mencuci tangan Mengenakan masker Menggunakan headlamp Memakai handscun Dan menyiapkan otoskop terlebih dahulu Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan terlebih dahulu bahwa telinga pasien bersih Tidak ada infeksi dan tidak ada sekret atau serumen yang menyombat irkanalnya Karena itu, satu persatu telinga pasien diobservasi terlebih dahulu Dimulai dari telinga yang tidak mengalami gangguan Pertama, infeksi preauricle dan auricle pada telinga pasien Lalu dilakukan traksi pina dan tragus untuk memeriksa iokranal pasien sambil disorot headlamp Dan untuk lebih detail, dapat dibantu dengan otoskop Kemudian setelah itu, kita observasi sisi telinga pasien yang sebelahnya Setelah melakukan pemiksaan awal, kita ditemukan serpren, serumen, maupun infeksi pada telinga adik Sehingga kita dapat melakukan pemiksaan lebih lanjut Pertama, saya akan melakukan voice test Nah, saya akan duduk sejajar sama adik dengan jarak 1 meter Kemudian nanti saya akan menyebutkan beberapa kata sambil mengadap ke salah satu telinga adik Nah, nanti sisi telinga yang lain ada dekatin selama jam Lalu nanti tolong ulangi kata-kata yang saya sebutkan Sekarang telinga sebelah kiri dulu ya Sekarang boleh menghadap ke sisi kanan Baik, sekarang boleh menghadap ke saya lagi Baik, dari ajal voice test, telinga kiri adik normal Karena langsung dapat merespon dari apa yang saya katakan saat berisi Namun, untuk telinga padan sendiri, kemungkinan adik mengalami mild hearing loss Karena ketika saya ucapkan kata, adik tidak langsung merespon sampai saya ucapkan dalam nada yang normal Berikutnya, saya akan melakukan telinga test dan beberapa test dengan menggunakan garputala 512 Untuk telinga test, saya akan mengetahkan garputala dan meletakannya di tulang mastoid adik atau di belakang telinga Agar adik dapat mendengarkan suara dari gitaran garputala tersebut Apabila suaranya hilang, adik bisa memberikan tanda dengan mengangkat tangan Karena berikutnya, saya akan meletakkan garputala ke depan lubang telinga adik sekitar 2-3 cm Apakah dapat dimengerti? Mengerti Baik, kita mulai dari telinga kiri ya Apakah masih terdengar? Masih Baik, sekarang dari sisi yang satunya Apakah terdengar? Tidak Berdasarkan hasil pemeriksaan, telinga kiri adik, telinga testnya positif Dimana air conduction lebih besar daripada bone conduction dan itu artinya normal Sedangkan telinga kanan adik, telinga testnya negatif Yang artinya bone conductionnya yang lebih besar atau sama dengan air conduction Yang kemungkinan berarti terdapat gangguan Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan beberapa test Dimana setelah saya menggetarkan garut kepala, saya akan meletakannya di midline atau garis setengah daripada wajah adik Nanti, tolong adik dengarkan suara, apakah suaranya sama atau cenderung lebih keras di satu sisi Apakah dapat dimengerti? Dimengerti Bagaimana adik? Lebih keras Lebih keras ke arah mana? Kanan Baik Karena adik mendengar lebih keras ke arah kanan Maka terjadi lateralisasi ke arah kanan Terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dengan rombet dan pergantan ke itas Dimana untuk rombet saya sendiri, saya akan meminta pasien untuk mengikuti instruksi saya sebagai berikut Adik kakinya boleh berikutnya, kemudian kaki kanan di depan kaki kiri Positnya tetap seperti ini Kakinya tetap gitu ya Kalau jalan temennya nempel Terus tangannya tetap menyilang Bisa dimengerti dek? Dimengerti Baik silahkan dek Baik adek Karena adek dapat melakukan instruksi Dalam keadaan seimbang Maka keseimbangan adek dikategorikan sebagai normal Terima kasih atas penyiasamanya dek Pada interpretasi dari hasil audiogram Berdasarkan konsensus Telinga kanan menggunakan warna merah Sedangkan telinga kiri menggunakan warna biru Pada telinga kanan Garis putus-putus dengan tanda lebih kecil atau kurang dari Menunjukkan bond conduction Sementara garis lurus dan lingkaran Menunjukkan air conduction Untuk telinga kiri Garis putus-putus dengan tanda lebih besar Atau lebih dari Menunjukkan bond conduction Sementara Garis lurus dan segitiga Menunjukkan air conduction Jarak dalam satuan desibel Antara air conduction dan bond conduction Disebut dengan air bond gap Normalnya baik air maupun bond conduction Bernilai lebih kecil dari Sama dengan 25 desibel Pada telinga kiri kasus tersebut Pada telinga kiri kasus tersebut Ditapati bahwa bond conduction-nya Lebih kecil dari 25 desibel Dan air conduction-nya Apabila dirata-rata Masih berada pada Kisaran 25 desibel Dan dapat disimpulkan bahwa Telinga kiri pada kasus tersebut Berada pada kondisi normal Sementara pada telinga kanan Kasus tersebut diperoleh bahwa Air dan bond conduction-nya Lebih dari 25 desibel Maka terdapat gangguan Pada telinga kanan kasus tersebut Dan untuk menentukan Derajat dari hearing loss yang dialami Maka dilakukan penjumlahan Nilai intensitas dari air conduction Pada frekuensi 500 1000 2000 Dan 4000 Hz Yang kemudian dibagi 4 Yaitu 60 ditambah 65 Ditambah 65 Ditambah 60 Dan dibagi 4 Yang hasilnya ialah 62,5 Sehingga Derajat hearing loss pada Kasus tersebut Termasuk dalam Kategori severe loss Untuk menentukan Gangguan dari tipe pendengaran Telinga kanan pada kasus tersebut Telah disebutkan bahwa Baik bond conduction Maupun air conduction Pasien pada kasus tersebut Lebih dari 25 desibel Selain itu Terdapat air bond gap Yang lebih besar dari 10 desibel Yang mana Kedua karakteristik Indikasi tersebut Merupakan ciri-ciri Gangguan Pendengaran Campuran Terima kasih telah menonton Kedua karakteristik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedua karakteristik